Teman-teman wartawan memahami bahwa pelantikan ini kalau dari sisi waktu, timing, bertapatan dengan proses kita di Kementerian Keuangan sedang menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2025. Kementerian Keuangan ini adalah institusi yang unik karena kami bertugas dan bertanggung jawab untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RUU-nya yang akan diserahkan oleh Bapak Presiden saat ini yaitu Presiden Jokowi untuk dibahas dengan DPR. Namun ini adalah untuk APBN tahun 2025 yang akan menjalankan adalah Pemerintah Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih. Oleh karena itu, di dalam mengemban tugas tahun jawab tersebut, kami Kementerian Keuangan memang harus berkoordinasi, berkomunikasi, terus melakukan kolaborasi terutama dengan Presiden Terpilih dan timnya yang beliau tunjuk. Nah, dalam proses inilah kita terus melakukan. Sementara di dalam proses kami menyusun RAPBN telah dimulai dengan pembahasan pokok-pokok kebijakan fiskal PPKF dan kebijakan ekonomi makro, KEM. Jadi, KEM PPKF itu telah dibahas dan sudah disimpulkan pembahasan dengan Komisi 11 dan Badan Anggaran, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai asumsi-asumsi dasar makro yang akan dipakai sebagai landasan perhitungan dan penyusunan RAPBN 2025. Kami terus berkoordinasi dalam proses siklus RAPBN-nya dalam hal ini, tentu saja membahas, mendiskusikan, dan kemudian mengambil kesimpulan dengan DPR, dan pada saat yang sama berkomunikasi, berkoordinasi dengan tim Presiden Terpilih di dalam rangka penyusunan RAPBN 2025 tersebut, beserta nota keuangannya. Ini tujuannya adalah agar RAPBN 2025 mencerminkan dan sekaligus sinkron dengan prioritas kebijakan dari Presiden Terpilih dan Wakil Presiden Terpilih. Nah, Pak Thomas Diwandono ini sebagai WAMENQ akan bekerjasama dengan Pak WAMENQ yang sekarang tentu adalah Pak Suahasil Nasara, dan juga seluruh pejabat, pejabat Eslon I yang sekarang ini berdiri di sebelah kiri, untuk bisa menjalankan tugas mengelola keuangan negara, menjalankan tugas sebagai bendaharan negara bersama-sama kita, dan terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang akan terus meningkat. Sekaligus juga kita harus mampu untuk memitigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut, supaya kita tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi, menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus juga untuk menjaga instrumen fiskal atau APBN agar terus sehat berkelanjutan. Sebagai Wakil Menteri Keuangan II, Mas Tommy dalam hal ini akan semakin memperkuat kami di Kementerian Keuangan dan di dalam berkoordinasi dengan tim proses transisi ini, di dalam proses transisi pemerintahan ini, dengan demikian kita harapkan proses transisi ini akan terus berjalan secara lancar, baik, dan menjaga keberlanjutan dari pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan tata kelola yang baik, prudent, puntabel, disiplin, dan kredibel. Nah, karena Mas Tommy ini sudah menjadi ketua tim gugus sinkronisasi terutama untuk bidang ekonomi dan keuangan, dan selama ini sebetulnya lebih dari tiga bulan ya Mas Tommy ya, kita terus sudah berkoordinasi secara cukup intensif, kami Kementerian Keuangan semuanya tentu sekali lagi menyampaikan selamat dan selamat datang, dan sekaligus juga akan bersama-sama menjaga instrumen fiskal ini, keuangan negara, agar terus menjadi instrumen yang mampu menjawab tantangan, tantangan zaman hari ini dan ke depan, dan terus menjadi instrumen yang bisa diandalkan di dalam mencapai tujuan kita bernegara. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.